Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan teknik isolasi bakteri asam laktat yang bersumber dari tempe nah disini tempe kita larutkan dengan menggunakan NACN 0,85% jadi tempenya sebelumnya itu ditimbang dengan perbandingan 1 banding 9 nah kalau melihat gambar ini tempenya itu saya timbang 25 gram kemudian dilarutkan ke dalam 225 225 mili NACN setelah itu di blender ya nah jadi hasil blendernya itu merupakan pengenceran 10 pangkat min 1 nah dari situ dari 10 pangkat min 1 nanti kita jadikan pengenceran hingga 10 pangkat 7 jadi medianya itu adalah media GYP warnanya kuning media ini mengandung mengandung GYP dan CACO3 0,5% nah itu diambil 1 mili ya nah karena tempe itu jad padat kemudian di blender masih ada gupalannya ya maka tipnya itu digunting terlebih dahulu ya jadi di bagian ujung tip nanti digunting terlebih dahulu biasanya itu sudah digunting ya kemudian diambil 1 mili nah setelah itu 1 mili tersebut langsung dimasukkan ke larutan NACN 0,85% sehingga larutan tersebut yang 9 mili itu merupakan larutan dengan pengencaran 10 pangkat min 2 gitu ya oh maaf ini tipnya ternyata tadi ada masalah ya jadi pada saat proses penuangan pada saat memencet sampelnya tidak bisa keluar makanya ini saya mengambil tip yang baru nah semua kerjaan dilakukan secara aseptis di laminar air flow nah jadi itu digunting ya secara steril guntingnya dibakar dulu kemudian di bagian ujung digunting tetapi dengan cara nyerong ya jadi rada mereng nah ini tempenya diambil lagi dari 10 pangkat min 1 menggunakan tip sebanyak 1 mili nah ini baru dimasukkan ke 10 pangkat min 2 nah itu hasil dari 10 pangkat min 2 ya di vortech tujuannya untuk menghomogen kan ya nah ini hasil pengenceran ya jadi dari 10 pangkat min 2 min 3 itu rada keruh min 3 nya ya jadi ini saya skip videonya dan sampai 10 pangkat min 7 semuanya di inkubasi di desikator dan ini adalah hasil bakterinya di bakter sam laktat ditandai dengan terbentuknya sebenarnya bening di sekitar koloni ya jadi itu merupakan indikasi bahwa bakteri asam laktat itu mampu menghasilkan asam di dalam media GWP sehingga CACO3 yang sifatnya itu basah mampu dinekeralkan oleh asam laktat tersebut tersebut